Alhamdulillah Kalau kita energinya full Jangan menyerang coba kita pasti Energinya sangat full yang masuk ke badai diri kita Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu ala ilaha illallah Asyadu anna muhammad wa rasulullah Allahumma sali wassalimu ala sayyidina muhammad Wa ala alis sayyidina muhammad La khawla walakwata illa billahil alil adim Oke dulu-dulu subscriber dimanapun berada Keluarga besar majelis syikir Dan ke dalam karomas murfusna dimanapun berada Ya sepokoknya semua tak doakan Semoga Allah memberikan yang terbaik Diberikan kelancaran rezeki untuk teman-teman subscriber Terus kemudian segala urusannya dipermudah oleh Allah SWT Dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Yang terakhir yang paling penting adalah Diberikan kesehatan yang baik Seperti itu ya Kang ya Oke hari ini saya masih intron rembangi Ini kita sore ini sedang mencoba melatih atau mengasah Fungsi dari senam pernafasan tenaga dalam karoma asmulfusna Ya jadi nanti ada jurus satu jurus pertahanan Yang keduanya jurus tendet Ya jadi jurus seh wali pangeran kamarasa dan seh wali pangeran kuarsa Itu jurus-jurus tenaga dalam karoma asmulfusna Nanti mumpung hari ini kita sedang berlatih di lapangan Nanti ada saudara kita yang coba untuk menyerang saya Atau mengetes seberapa besar energi pernafasan tenaga dalam karoma asmulfusna Kita niatkan semuanya beribadah kepada Allah Jadi untuk olahraga biar sehat Biar badan kita terasa kesehatannya Dan yang paling terpenting untuk rekan-rekan majelis Jangan lupa sholat lima waktunya Karena kalau jurus tenaga dalam karoma asmulfusna Itu adalah yang paling penting Sholat lima waktunya jangan sampai bolong-bolong Agar energinya tetap baik, tetap kuat seperti itu Seperti apa? Bagaimana? Bismillah Ikuti saya terus Bismillah Ini mas Ini nanti coba Saudara kita dua orang Nanti akan mencoba menyerang saya Nanti ikhlas ya mas Bul ya emosinya ya Anggap musuh Seperti biasa Anggap musuh Emosi anggap saya ini musuh panjenengan Atau niat untuk menyalahkan saya Begitu ya Nanti akan coba kita tes Ya Bismillah Coba kesana dulu Emosi penyakit yang menyerang Emosi penyakit ya Fokus ya Anggap musuh serang emosi betulan secara otomatis orang akan terkunci dan tidak bisa menyerang kepada kita pada sucian Allah seperti kalau belum kita tidak akan bergerak karena kita kunci dengan jurus tendet itu salah satu fungsi dari jurus tenaga dalam asmal khusnah itu jurus dua tendet ya termasuk jurus Syekh Wali Bangeran Kamarasa lagi Bismillah lagi coba ya nanti ini saya coba akan tambah dengan jurus tiga jeblak Syekh Wali Dewi Bungkus Inti Sari alaih salam beri salam beri salam beri salam emosi paynafas serius anggap busuk main main serang saya siap beri salam Sampai jumpa. Sampai jumpa. Fungsi dari jurus satu, dua, dan tiga adalah jurus pertama itu. Syekh wali panggilan kamarasa itu adalah pertahanan. Jadi kalau musuh menyerang kita insya Allah tidak akan sampai atas izin Allah. Terus kemudian jurus tendat itu menjungkalkan musuh ke bawah. Jurus tiganya itu adalah jurus jeblak. Jadi mementalkan musuh seperti itu ya. Alhamdulillah sudah kita praktekan. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Salam istiqomah bagi sukses tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.